Fakta Oka Antara 1. Kerap dituding menjual agama karena sering berperan dalam film religi Islam, seperti Ayat Ayat Cinta, Perempuan Berkalung Sorban dan berbagai film religi lainnya. Ia mengaku tidak masalah karena itu sudah tugasnya sebagai seorang aktor. 2. Hit Instagramnya didominasi dengan promosi film yang ia bintangi. 3. Di tengah kesibukannya yang tidak pernah absen dari layar lebar perfilman Indonesia, ia selalu mempunyai cara terbaik untuk healing, yaitu dengan berkumpul dan berlibur dengan keluarganya. 4. Seorang proud baby, ia selalu memposting prestasi anak-anaknya di akun Instagramnya. 5. La memiliki cara unik berlibur dengan keluarganya, Salah satunya saat berlibur di Jogja mereka menghabiskan waktu di pinggir pantai dengan menaiki Camperpan. 6. Setiap tanggal 26 Agustus ia merayakan Hari Anjing Sedunia untuk anjing kesayangannya. Jinneria 6. Tentang 26 Agustus